Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fadiyah Azahra dan saya Salsabila Kesintarama Kami dari SMA Muhammadiyah Liman Dukun akan menyampaikan hasil karya ilmiah dengan judul Pemanfaatan Limba Jantung Pisang Menjadi Abun Jantung Pisang Ada pun latar belakang dari penelitian ini Pisang merupakan salah satu tanaman buah yang mempunyai prospek yang cukup cerah Di mana setiap orang gemar mengonsumsi buah pisang Hampir semua bagian dari tanaman pisang dapat dimanfaatkan Mulai dari puak, pelepak, daun, akar, dan jantung pisang Jantung pisang merupakan salah satu bagian dari tanaman pisang yang masih kurang kemanfaatannya Saat ini hanya diolah sebagai sayur saja Jantung pisang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Khususnya bagi yang ingin menjalankan program diet Karena jantung pisang mengandung serat tinggi dan hanya sedikit lemak serta rendah proteinnya Rumusan masalah dari penelitian ini Apakah jantung pisang dapat dijadikan sebagai abun jantung pisang? Tujuan dalam penelitian ini ada dua Yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus Untuk tujuan umum mengetahui manfaat jantung pisang Dan untuk tujuan khusus membuktikan apakah jantung pisang dapat dimanfaatkan sebagai abun jantung pisang Manfaat penelitian ini Yang pertama untuk menambah informasi bahwa jantung pisang dapat memanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan apun Yang kedua adalah memberikan informasi tentang pembuatan apun jantung pisang Yang ketiga adalah membuat barang yang tidak bernilai menjadi bahan yang bernilai tinggi Deskripsi jantung pisang Kandungan nutrisi per 100 gram jantung pisang segar menurut Direkturat Gizi Departemen Kesehatan RI Yaitu energi, protein, lemak, parbohidrat, kalsium, fosfor, jar besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C, dan air Abun jantung pisang Abun merupakan salah satu cara pengeringan dalam pengolahan bahan-bahan Yang berjudan untuk memperpanjang masa sepan, memperkecil volume, dan berat bahan Uji organoleptik Organoleptik merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu Metode penelitian Jenis penelitian yaitu menggunakan metode eksperimental deskriptif Definisi operasional jantung pisang abon Populasi buah pisang sampel jantung pisang Instrumen dan bahan penelitian Bahan-bahannya yaitu 500 gram jantung pisang 2 lembar gaung salam 2 sendok makan kalung daging sapi bubur 1 cm lengkuas memarkan 500 ml minyak goreng 1 liter air Bungu-bungunya yaitu 4 butir bawang merah 6 siung bawang putih Garam secukupnya Dan gula sisir secukupnya 2 sendok teh kegumbar Langkah pembuatan abon jantung pisang Pertama, didihkan air dengan kalung sapi bubur Kemudian, masukkan jantung pisang dan rebus hingga lunak Angkat dan tiris Potong-potong jantung pisang dan tumbuh agak halus Setelah itu, panaskan minyak dan tumis bumbu halus hingga harum Masukkan jantung pisang dan aduk rata Masak hingga bumbu beresap dan kering Kemudian, angkat Panaskan minyak dan goreng jantung pisang hingga munik kecoklatan Angkat dan tiriskan hingga minyak habis Setelah itu, abon siap dikemas dalam plastik yang blend Hasil penelitian Dari hasil penelitian yang dilakukan percobaan abon jantung pisang Dengan empat macam kategori yaitu rasa, tekstur, aroma, dan warna Terdapat lebih dari 50% responden sangat suka terhadap abon jantung pisang Karena rasa yang unik untuk dikonsumsi Serta hasil jantung pisang Karena bermanfaat bagi tubuh Maka dapat disimpulkan bahwa jantung pisang dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi abon Aroma, tekstur, dan warna pada abon jantung pisang Juga tidak kalah menarik dengan abon-abon pada umumnya Sesekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh